Intro Kemarahan Iran semakin memuncak saat duta besarnya menjadi korban serangan pejor Israel di Lebanon. Iran pun mengancam akan membalas tindakan keji posukan sionis. Ancaman itu tertuang dalam surat yang ditulis Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Irafani, kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres. Menurutnya, Iran berhak mengambil tindakan untuk menanggapi kejahatan Israel berdasarkan hukum internasional. Irafani kemudian mendesak Guterres dan Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk keras tindakan Israel. Sementara Israel belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab atas ledakan di Lebanon. Pada hari pertama yakni selasa 17 September, ledakan menewaskan 9 orang dan melukai hampir 3.000 warga. Korban luka termasuk Duta Besar Iran untuk Lebanon, Mojtaba Amini, yang bertugas di kota Beirut. Ia bahkan sampai mengalami kebutaan karena ledakan pejor melukai salah satu matanya. Pager atau radio panggil adalah alat komunikasi yang populer pada tahun 90-an dan dipakai untuk mengirim serta menerima pesan pendek. Sementara di hari kedua yakni Rabu 18 September, ledakan kembali mengguncang Lebanon dan menewaskan 20 orang. Ledakan kali ini bersumber dari walkie-talkie yang digunakan para pejuang ispolah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!